Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Iisdalia pastikan tak beri THR para pegawainya, dikutip dari suara.com, 27 April 2020. Momen Ramadan erat kaitannya dengan uang tunjangan hari raya. Di tengah pandemi virus corona atau covid-19 ini, Iisdalia pun sanksi bisa memberikan duit THR ke pegawainya. THR gak ada, boro-boro THR. Ucap Iisdalia saat dihubungi awak media beberapa waktu lalu. Sebab pandemi virus corona membuat dirinya tak memiliki memasukkan. Seluruh pekerjaannya harus dibatalkan dan ditunda. Ya, semoga ini cepat selesai ya. Karena kan orang tingkat ekonominya beda-beda. Keputuhan dan cicilannya juga berbeda-beda. Bebernya. Iisdalia mengaku saat ini bertahan hidup dengan mengandalkan penghasilan suami. Dan tabungannya selama ini. Dengan tagihan yang mencapai ratusan juta per bulannya. Iisdalia memperkirakan tabungannya hanya mampu bertahan sampai Juni saja. Bagaimana tidak, dia punya tanggungan bayar cicilan sebulan 250 juta rupiah. Padahal tagihan cicilan masih tetap harus berjalan. Aduh, pusing eke. Cicilan rumah tetap harus berjalan ya. Yang ratusan juta nih. Ujar Iisdalia. Aku mah, aduh ya Allah. Kalau sampai bulan Juni masih bisa. Insya Allah. Tapi kalau masih ke sana lagi, kan kita susah ya. Sambung Iisdalia menandaskan. Dan beginilah berbagai komentar dari netizen. Semoga virus corona cepat hilang. Dan semoga TIIS dan seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan rejeki yang banyak lagi. Amin. Tulis netizen Susanti Susanti Sambung Iisdalia menandaskan.